Pemirsa Kepolisian Resor Cianjur berhasil menangkap pelaku perampokan sadis yang mengakibatkan satu korban tewas dan satu lainnya kritis. Mirisnya pelaku yang berliat mengasai harta korban tersebut masih berusia remaja yakni 19 tahun. HP remaja 19 tahun yang merupakan pelaku perampokan sadis di Kabupaten Cianjur berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Pores Cianjur. HP ditangkap setelah beberapa hari dilakukan pengejaran oleh petugas di dalam hutan di sekitar tempat asalnya di Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya pada minggu pekan lalu warga desa Ranca Goong kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dikegerkan dengan penemuan sepasang kekasih yang bersimbah darah di dalam kamar kos. Korban laki-laki berinisial S24 tahun diketahui tewas. Sementara korban perempuan KS24 tahun kritis dan langsung dibawa ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Sempat menjadi misteri namun akhirnya kepolisian Resor Cianjur berhasil mengungkap kasus tersebut dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang ternyata tetangga satu kos dengan korban. Untuk menghindari kejaran petugas pelaku sempat bersembunyi di dalam hutan hingga mengubur motor milik korban yang ia bawa untuk menghilangkan jejak. Jadi dari hasil penyelidikan oleh Satres Krim Bores Cianjur kemudian dibantu oleh Krim Um Boda Jabar pada hari ini ditangkap seorang pelaku atas nama HP yang melakukan pencurian dengan kekerasan disertai dengan kemudian melakukan pembunuhan berhadap korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya melakukan upaya perampokan dengan cara masuk ke kamar kos korban melalui atap kosan. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menghantam kedua korban yang tengah tidur pulas menggunakan batu besar yang ia siapkan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun.